Pemirsa Anda kembali bersama dengan kami di catatan akhir pekan, tentunya masih bersama dengan Prof Dadang, kita masih membahas tentang peran Muhammadiyah dalam meningkatkan semangat nasionalisme di diri anak bangsa. Karena memang kita mengetahui semua bahwa nampaknya semangat nasionalisme ini sudah mulai luntur di banyak kalangan muda. Kenapa demikian? Kenapa kemudian harus luntur atau apakah kita harus siap kemudian kehilangan kemerdekaan? Catatannya merdeka tapi kenyataannya tidak. Apakah harus demikian kalau nasionalisme dalam kalangan anak muda harus hilang? Sementara anak muda Prof ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka pemilik masa depan dari bangsa ini Prof. Bagaimana tanggapannya? Ya betul Neng. Jadi dalam keadaan masa seperti sekarang ini, jaman globalisasi, namanya globalisasi, globalisasi itu kan berdunia. Jadi nasionalisme itu sekarang sudah mulai menipis, karena anak-anak kita itu kadang-kadang bisa menjadi global citizen, artinya menjadi warga dunia. Mereka itu mungkin sekarang panatisme lokal, panatisme nasional itu agak sedikit pengurang, karena mereka sekarang sudah terbuka. Dengan dunia itu sedang terbuka, hari ini, detik ini pun kita bisa mengakses berita di luar negeri, di tahun negeri, dan kita pun bisa berpergian sekarang tanpa hembatan lagi. Oleh karena itu mungkin perasaan-perasaan nasionalisme itu tidak begitu kuat. Buat apa saya tinggal di sini, kalau tidak nyaman saya akan pindah ke lain tempat. Dan itu mudah? Dan itu mudah, sangat mudah sekarang tidak ada barrier lagi, kecuali mungkin ada proteksi-proteksi dari negara-negara tertentu. Tapi kalau kita punya uang, kayak kan kita di Australia punya 500 ribu dolar saja, sudah bisa kita tinggal di Australia, dikasih PR, PR itu, permanent resident. Karena hanya 500 ribu itu berarti hanya 5 miliar rupiah. Bagi orang-orang tertentu kan sangat mudah sekali. Oleh karena itu inilah yang harus menjadi perhatian kita, lembaga-lembaga yang cinta bangsa dan nasionalisme itu seperti Muhammadiyah, untuk memberikan kesadaran pada anak-anak. Ini negara kita, ini negara yang tempat lahir kita, orang tua kita, tempat tumbuh dan berkembang kita dan mati juga mungkin di sini. Maka kita perlu mencintai dan pertahankan. Kalau tidak, itu bisa saja nanti kedaulatan kita diambil orang lain. Kan sekarang itu sudah mulai khawatir ya. Orang lain itu memandang Indonesia itu begitu gadis seperti gadis elok yang menawan ya. Karena tanahnya subuh. Tidak ada negara tanah sesubur Indonesia itu di dunia ini. Walaupun sini ada yang payar ya, banyak genung api, tapi mengakibatkan kesuburan. Sehingga orang mengatakan ini jamrud dikatul istiwa. Banyak orang-orang dulu, para penjajah itu menginginkan Nusantara ini bikin kuat. Lalu kita abaikan. Akhirnya mungkin hutan-hutan dijarah orang, dimiliki orang, terus si sumber daya alamnya juga dikeruk orang. Itu berapa tar itu di Papua itu. Dan hal tersebut adalah tanda bahwa kedaulatan negara Indonesia ini nampaknya bisa saja dicuri kapan saja. Kalau kita tidak ada aware, tidak ada keprihatinan dengan kondisi bangsa ini, mungkin nanti mereka lebih laluasa. Tidak ada kritik, tidak ada penghalang. Saya kira ini menjadi cita-cita Muhammadiyah, menjadi satu program besar Muhammadiyah, membangkitkan nasionalisme Indonesia. Oleh itu di sekolah-sekolah kita pun diajarkan mengenai sejarah bangsa ini dan juga semangat untuk mempertahankan bangsa ini. Semangat mempertahankan bangsa. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, nampaknya meraih sesuatu lebih mudah dibanding untuk menjaga sesuatu. Sama-sama seperti kita meraih kemerdekaan, itu tidak lebih sulit daripada kita mampu untuk mengendalikan diri kita dari budaya-budaya asing yang informasinya bisa sampai hari ini juga begitu ya Prof. Dan ini nampaknya yang sedang dialami oleh para kalangan muda nih Prof. Bahwa kita lebih bangga kemudian meniru artis-artis, fans-fans yang berada di negara-negara luar Indonesia begitu Prof ya. Iya, iya. Apakah kemudian kemajuan zaman ini menjadi salah satu alat juga akhirnya? Saya kira ini tantangan terbesar kita ini sekarang itu adalah suatu kecanggihan teknologi informasi yang dimana kita ini, anak-anak kita itu bisa mengakses berbagai macam informasi, gambar, segala macam dalam satu alat. Satu kegambaran dalam kegambaran yang muda. Mereka 24 jam menyelesaikan. Mereka itu anak-anak yang post-millennial itu mereka sampai belajar agamanya itu tidak dari Kiai lagi. Sampai di Facebook, dari Youtube. Nah inilah mungkin yang perlu dan mungkin pembicaranya bukan orang lokal karena bisa orang-orang luar negeri dan alirannya tidak kita seleksi mungkin aliran apa-apa yang masuk ke mereka. Ya, itulah yang mungkin pertama akan menggerogoti nasionalisme kita. Yang kedua, melemahkan semangat kita. Saya hanya kareksi saja sebetulnya. Kita tidak bisa meramehkan dulu merebut kemerdekaan. Merebut kemerdekaan itu sangat luar biasa. Toh pati jiwa raga. Ya, saya bisa memalami. Tetapi juga mengisi kemerdekaan tidak kalah pentingnya. Sama-sama pentingnya. Untuk terus memajukan lagi begitu. Untuk bagaimana Indonesia itu tetap jaya, tetap ada, tetap memberikan perlindungan kepada warganya sehingga warganya bisa nyaman tinggal di Indonesia ini. Iya, betul sekali. Sehingga ketika kenyamanan bisa kita rasakan, insya Allah orang-orangnya juga nantinya akan jadi betah begitu ya. Dan harus memperjuangkan tanah air Indonesia ini. Nah, Prof. Muhammadiyah lagi-lagi ini kan terus menjadi pionir. Nampaknya begitu ya. Karena keberadaan Muhammadiyah juga sebelum adanya kemerdekaan. Artinya memang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dimana di sana juga pendidikannya dan lain sebagainya. Hari ini, Prof. Apa yang sudah direncanakan lagi oleh Muhammadiyah untuk terus meningkatkan kualitas anak bangsa? Ya, saya kira Muhammadiyah terus-terus memperbarui program, baik jangka panjang, jangka pendek. Tiap mutamar, tiap tanwir itu kita perbarui, ideologi termasuk arah perjuangan dan program. Sehingga harus compatible dengan kemajuan bangsa ini, dengan kemajuan zaman ini. Iya, betul. Kalau tidak ya, kita akan menjadikan satu rongsokan masa lalu saja. Muhammadiyah tidak lagi dirindukan, menariknya tidak lagi menjadi kebanggaan. Alhamdulillah sampai hari ini, menurut Surpay, kita masih tetap sebagai sebuah organisasi yang masih solid. Masih diikuti perintah-perintah kita dari mulai PP sampai ke bawah itu. Sehingga salah seorang peneliti Korea Selatan kemarin, Hun Yun, Dia mengatakan Muhammadiyah itu luar biasa. Berdasarkan pada semangat dan keikhlasan, mereka bisa membangun amal usaha yang senikian banyak. Bahkan katanya negara pun harus mencontoh kepada demokrasinya Muhammadiyah. Nah ini yang menarik juga sebenarnya ya Prof ya, kalau bangsa Indonesia ini individunya, rakyatnya bisa seperti rakyat atau warga-warga Muhammadiyah begitu Prof. Nampaknya persatuan adalah sebuah pencapaian. Ya, saya kira yang kita harapkan begitu. Muhammadiyah itu cerita-ceranya adalah mereka tersadarkan. Tersadarkan menjadi manusia yang mempunyai satu keinginan untuk maju, untuk berkembang, untuk mempertahankan bangsa dan menjadikan bangsa-bangsa yang sangat luar biasa ke depan. Baik, terima kasih Prof. Dada Kahmat sudah hadir di kata-kata akhir pekan kali ini. Terus semangat? Insya Allah. Sukses selalu? Kakek-kakek, semangat. Semangat ya? Terus sehat yang pasti tadi ya, modal awalnya harus sehat dulu. Insya Allah. Sehingga bisa terus memberikan semangat. Dan kalau Prof. Dadang saja bisa terus semangat bagaimana dengan kita, anak-anak muda bangsa Indonesia. Dan pemerintah televisi Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, usai sudah catatan akhir pekan kali ini. Semoga kita bisa terus mengambil hikmah dari setiap harinya, begitu ya. Karena memang keniscayaan itu adalah kemajuan teknologi. Tidak bisa kita bantah, itu akan terus maju. Memang teknologi masih akan terus menjadi karunia untuk kita. Jangan sampai kemudian kemajuan teknologi, kemajuan zaman justru menjadi alat pemecah kebersamaan kita. Atau alat menurunkan semangat kebangsaan kita. Sampai jumpa lagi di catatan akhir pekan selanjutnya. Saya Raman Saptiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.